Palu gada banget ya bosku, apa yang lo mau gue ada Banyak nih yang ngejalanin modal bisnis kayak gini selama ada permintaan semua dijual Menarik sih ya melihat pasar, mencari celah dan set 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 menghasilkan cuan cuan Tapi apa gak bingung nih nentuin bajetnya, modalnya, masaknya, wadaw pusing bayanginnya aja Gak kebanyakan produk bu Memang awalnya pusing, tapi nanti lama-lama terbiasa dengan sistem PO Jadi sistem PO ini emang bisa jadi solusi bos Apalagi kalau bisnis yang kamu geluti masuk dalam kategori food and beverages Jadi produk dibuat kalau ada yang pesen aja, so gak rugi bahan dan waktu Karena pembelinya sudah pasti ada Kalau misalnya open order menu yang berbeda di hari yang sama, kita harus minimalisir juga Jadi jangan terlalu banyak langsung 500 baso atau 20 loyang roti itu gak kekejar kalau kayak gitu Tapi kalau ada orderan masuk lagi Selama bahan dan tenaga masih ada, ya gaskan bosku Ini berkaitan juga dengan nama Inari ya bos Orang sering mengira Inari berjualan makanan Jepang, ternyata enggak loh Ini berkaitan juga dengan nama Inari ya bos Orang sering mengira Inari berjualan makanan Jepang, ternyata enggak loh Inari dapur, kenapa dinamain Inari dapur? Karena memang mau untuk mengenang almarhum mama saya Ina Ariyani Lalu aku singkat jadi Inari dapur FYI bos, chef Nindi tidak men-share resep pasakan yang dia jual Dan memasak semua pesanan ini sendiri tanpa bantuan Padahal orderannya bejibun banget asli Tapi demi menjaga kualitas rasa, dijabanin dah, begadang, biasa lah Sering sampai enggak tidur Makanya jangan ngeliat, oh Inari dapur udah besar Inari dapur, followersnya udah banyak salah punya pikiran gitu Kalian enggak tahu jatuh bangunnya saya dari awal Contoh yang baru saya bikin aja itu baso goreng udang ayam itu tembus ke 550 Pesanan 500 porsi dimasak sendiri, sungguh strong ya Kuy, kita lihat chef Nindi nyiapin pesanan pudingnya Pakai ribel gold dan flour segala Uh, mewah Nah, ini puding kaca yang tadi kita bikin Hmm, enak bener yang nonton ya bos Kayak gampang gitu Padahal chef Nindi nyiapin perak-periknya dari jam 12 malam Uji cobanya berkali-kali sampai nemu rasa yang sip, tampilan yang cantik Wah, harganya mahal dong ya Ada harga, ada kualitas, ada rasa Jadi kalau kalian mau beli barang yang bagus, harus mengeluarkan dana lebih dong Mau tahu gimana caranya biar laris manis? Konsisten berpromo di sosmed, bahkan rajin bagi resep gratis bosku Membagi resep juga bertujuan untuk memberi ide bisnis kepada follower chef Nindi yang sudah puluhan kah Ah hai, otw seleb chef ini mah Tenang bos, produk yang murmur juga ada kok Nah bos, kalau tadi kalian udah ngeliat banyak makanan manis, sekarang ada versi asinnya Inarida pun mau kenalin batagor kuah Ya bosku, cari cuan gak melulu harus bikin sendiri Ambil ke orang juga gak masyala selama kita tahu kualitasnya Uniknya, chef Nindi juga open reseller untuk produknya ini Sekali ambil bisa sampai ratusan porsi Cuan lagi kan? Jadi kalau kalian bisa ngeliat ini kemasannya polos, jadi gak ada label merek atau apa Tapi ini pasti halal Kalian bisa tentuin sendiri harganya berapa Dan saya bisa bantu kalau kalian minimal ngambil 20 orderan ke saya langsung dapet harga reseller Wow, cuan bareng, mantap bener Sekarang mau tahu dong chef, berapa sih omset bisnis palugada gini? Wah, ini rahasia Ya, biar kalian penasaran ngitung sendiri deh Cuannya Inari Dapur Kalian bisa jual dengan harga Rp25.000 aja per pack Kalikan misalnya minimal Rp50.000 aja Udah dapet tuh perharinya segitu Ayo belajar ngitung Hihihi, bayangin sendiri ya bosku Nih kita kasih kisaran harga produk-produk Inari Dari Rp20.000 sampai yang jutaan rupiah juga ada Kalau misalnya udah mulai pegel nih Ancok kumat nih pinggang ya Secara udah tua gitu ya Nggak mudah lagi Istirahat sehari Besoknya lanjut Tapi kita pastiin bener-bener kita fit Kita buka orderan Kira-kira ke depannya resep-resep ini akan dikemanain ya? Untuk saat ini masih handle sendiri keluarga aja sih Anak-anak Soalnya kalau karyawan kan kita harus bener-bener training ya Kenapa banyak terjadian di luar bisnis tuh hancur sama karyawan Jadi kadang karyawan nggak punya rasa jiwa memiliki Berbisnis itu pilihan ya bos Chef Nidhi pernah mencoba mempercayakan ke orang Dan hasilnya di luar ekspektasi Tapi buat kamu yang punya bisnis malu nggak ada Dan mau mendelegasikan pekerjaan dan membangun sistem Nggak ada salahnya Sekarang bagi tips bisnis dong Chef Kalian harus tahu jati diri kalian Kalian suka masak, kalian masak lah Kalau kalian suka pelihara ikan cupang, koi atau apa Bisnis ikan Biar jangan Jadi bisnis bukan hanya sekedar di konteks makanan aja Tapi bisa ke hewan peliharaan Mungkin atau kalian suka bebersih kayak gitu Kalian bisa sediain jasa kayak laundry Atau apapun Jadi apapun aja yang penting halal Kalian suka Pasti kalian jalaninnya nggak jadi beban Yuk mulai bisnismu karena yang penting Cuan bos Cuan bos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.